Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Nah Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Edukes yang bertanya, apakah penderita diabetes boleh makan kentang hitam? Jadi, bila Anda termasuk penderita diabetes yang ingin makan kentang hitam tapi takut gula darahnya meningkat maka sebaiknya Anda simak penjelasan berikut ini Yang pertama, kentang hitam memiliki indeks glikemics di bawah 55 sehingga kentang hitam termasuk dalam makanan dengan indeks glikemics rendah Yang kedua, kentang hitam memiliki beban glikemics di antara 10 sampai dengan 20 sehingga kentang hitam termasuk dalam makanan dengan beban glikemics sedang Yang ketiga, kentang hitam memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi yaitu sekitar 33 gram dalam 100 gram kentang hitam Jadi, dengan indeks glikemics rendah, beban glikemics sedang, dan tinggi karbohidrat maka kentang hitam beresiko meningkatkan gula darah dari penderita diabetes Bila dikonsumsi secara berlebihan Namun, bila penderita diabetes ingin mengkonsumsi kentang hitam masih diperbolehkan Asalkan, yang pertama, dikonsumsi sebagai pengganti nasi bukan sebagai camilan Yang kedua, dikonsumsi tidak lebih dari 150 gram dalam satu hari Yang ketiga, dimasak dengan cara direbus atau dikukus Nah, sobat, itu tadi informasi mengenai apakah penderita diabetes boleh makan kentang hitam Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!